Halo Sobat Youtube, selamat datang di Ianto Channel, channel tutorial apa aja Ini kita langsung saja tutorialnya, namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol like serta subscribe-nya pada channel ini Jadi kita akan membuat deskripsi pada video Youtube yang telah kita upload di channel Youtube milik kita sendiri Disertai optimasi SEO Youtube yang akan saya beritahukan kepada Sobat semua Jadi ada beberapa video yang akan saya contohkan terkait dengan membuat deskripsi pada video Youtube Karena pada video yang saya tampilkan ini sempat menjadi trending ya di laman penelusuran Youtube untuk bulan Agustus dan September pada waktu lalu Ini juga mengalami banyak viewer untuk kata kunci pelatihan prakerja belum selesai Setidaknya ada 4 video yang telah saya upload ke Youtube itu menempati posisi 5 besar di laman penelusuran Youtube Untuk kata kunci pelatihan prakerja belum selesai ini Sob ya Kata kunci ini sempat dicari oleh banyak orang pada bulan Agustus, September Oleh mereka yang ingin menyelesaikan permasalahan prakerja yang belum selesai Sob ya Sedangkan untuk bulan-bulan November saat ini itu penurunnya sudah sangat drastis sekali Barangkali apa yang telah saya alami ini bisa bermanfaat nantinya buat Sobat semuanya ya Saya contohkan untuk video yang ini ya pelatihan prakerja belum selesai Ini saya kasih contoh di awalnya saja Untuk membuat deskripsi pada video Youtube yang telah kita upload Sobat harus menempatkan kata kunci pada bagian 100 karakter pertama Jadi contohnya seperti ini Ketika orang lain mengetikan kata kunci Dan kata kunci yang kita tempatkan pada 100 karakter pertama ini akan tampil di sini Sob ya nantinya Nah ini kata kunci utamanya tampil di laman penelusuran pelatihan prakerja belum selesai Jadi saya sisipkan di 100 karakter pertama Jadi Sobat usahakan bikin deskripsi pada video Youtube yang telah Sobat upload Tempatkan kata kunci utamanya di bagian 100 karakter pertama ya Ini bisa Sobat lihat Nah pelatihan prakerja belum selesai Kemudian pelatihan prakerja belum selesai Jadi tampil pada 100 karakter pertama Dan untuk mencari kata kunci yang tepat Sobat bisa memanfaatkan sebuah tools yang bernama Ubersuggest kemudian keyword tools PO dan sebagainya Atau juga Sobat bisa memanfaatkan laman penelusuran Youtube ini Misalnya ini saya buat pelatihan prakerja Sobat tinggal cari saja mana kata kunci yang sekiranya relevan dengan konten Youtube Sobat Kalau saya sih pelatihan prakerja misalnya belum selesai Nah ini bisa Sobat masukkan di 100 karakter pertama Yang ini juga bisa Sobat ambil misalnya yang ini ya Sobat tinggal tempatkan di sini misalnya Nah sebagai contoh di sini nanti tinggal Sobat sesuaikan saja dengan konten Youtube Sobat Dan hal yang paling terpenting Sobat juga bisa menambahkan tagar ya Tagar dari konten video Youtube Sobat yang masih berkaitan dengan pelatihan perja Dalam hal ini contoh video saya pelatihan prakerja belum selesai Jadi saya membuat tagarnya itu Sobat bisa ketikkan terlebih dahulu seperti ini Nah ini ada contoh pelatihan prakerja Nah ini tagar yang saya buat di sini ya Tagar yang saya buat jadi masih berkaitan dengan konten video Youtube yang telah saya upload Ini saya ambil tagarnya kemudian saya pastikan di sini Kemudian yang paling penting juga Sobat bisa menyisipkan tagar nama channel Youtube Sobat ya di sini Agar nantinya ketika orang lain misalnya mengetik nama Yanto channel Video yang ditampilkan oleh Youtube adalah milik kita sendiri Walaupun nantinya di sini ada channel Youtube orang lain yang akan tampil Sobat ya Tapi seiring dengan waktu video-video Youtube milik orang lain ini akan tergantikan oleh video Youtube milik kita sendiri Karena ini adalah kata kunci milik kita sendiri Jadi kata kunci tersebut harus kita kuasai untuk kata kunci nama channel Youtube kita sendiri Nah kemudian yang ini saya memberikan deskripsi otomatis Kalau misalnya Sobat mau tahu cara bikin deskripsi otomatis Sobat bisa cek saja video rekomendasi di pojok kanan atas itu tidak saya jelaskan di sini Tagar ini ada baiknya Sobat kasih di bagian terakhir atau di bagian tengah Sobatnya jangan Sobat bikin di bagian awal Di bagian awal seperti ini itu kurang baik untuk SEO Youtube ya Ini kurang baik karena nantinya akan tampil di deskripsi Pertama di laman penelusuran adalah tagar channel Youtube Itu tidak bagus untuk SEO Youtube Jadi bisa Sobat input tagarnya bisa di sini Ataupun di laman akhir ini ya di deskripsi akhir Nanti tinggal disesuaikan saja Saya biasanya di tengah ataupun di akhir itu tidak ada masalah Selanjutnya jika Sobat sudah membuat deskripsi seperti ini Langkah selanjutnya Sobat dapat melakukan penyimpanan video Atau melakukan publikasi video ya Nah kurang lebih begitulah cara melakukannya Bagi Sobat yang ingin bertanya Sobat bisa sertakan di bawah kolom komentar video ini ya Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini Jangan lupa like serta subscribe-nya pada channel ini Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya